Sebanyak 18 tim ambil bagian dalam turnamen bulu tangkis IK Semaga 2017. Turnamen yang diadakan dalam rangka hari ulang tahun IK Semaga yang kedua ini berlangsung selama 3 hari di gedung olahraga Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat. Turnamen yang diadakan oleh IK Semaga ini mempertandingkan nomor ganda yakni ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran dengan menggunakan sistem gugur. Pertandingan perdana turnamen bulu tangkis ini mempertemukan tim dari alumni 95 dan alumni 97. Dan nomor pertama yang dipertandingkan yakni ganda putra dari alumni 95 yang diperkuat oleh Haji Rahmat Mas'ud yang berpasangan dengan Nurhan berhasil menumbangkan ganda putra alumni 97. Di set pertama pasangan Rahmat Mas'ud dan Nurhan sempat tertinggal dan mengubah strategi pertandingan dengan banyak melakukan serangan dan smash tajam yang disertai dengan penempatan bola yang akurat. Set kedua dan set ketiga pun akhirnya berhasil diraih oleh alumni 95 Rahmat Mas'ud dan Nurhan. Ketua IK Semaga Balikpapan Rahmat Mas'ud yang ditemui usai pertandingan mengatakan turnamen bulu tangkis ini menjadi ajang uji coba untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan bulu tangkis khususnya bagi para alumni Semaga. Dirinya optimis akan mampu meraih kemenangan di pertandingan berikutnya dan berharap gelar juara akan diraih oleh alumni 95. Karena ini baru lagi kita main bulu tangkis sekian berapa tahun ya jadi ini jadi ajang uji coba kita juga. Ternyata faktor U itu gak bisa dibohongin, faktor usia. Tapi ya apapun itu karena semangat ya alhamdulillah sempat ketinggalan di set pertama ya set kedua kita linding sampai set ketiga ya alhamdulillah kita sebagai pemenang. Ini baru baik-baik penyesihan nih. Jadi baik-baik selanjutnya besok sampai usaha yang kemudahan saya dari alumni 95 tentunya mengharapkan memberikan yang terbaik untuk alumni saya. Terima kasih. Untuk target sendiri Pak Haji dalam turnamen ini? Target harus juara. Harus optimis. Tapi melalui proses perjuangan. Selain menggelar turnamen bulu tangkis, kegiatan olahraga lainnya yang juga dilaksanakan oleh Ika Semaga Balikpapan yakni turnamen futsal yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di lapangan futsal global sport. Dan kegiatan jalan sehat yang menjadi puncak dari rangkaian kegiatan hut semaga yang kedua ini akan dilangsungkan pada tanggal 30 Mei mendatang yang akan dipusatkan di halaman Gormini Baru Ulu. Kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan oleh Ika Semaga Balikpapan yakni bakti sosial, donor darah, dan pemberian bantuan kepada sejumlah panti asuhan yang ada di kota Balikpapan. Ketua Panitia Pelaksana Anwar Sadat mengatakan bahwa turnamen bulu tangkis ini diikuti oleh sebanyak 18 tim dengan mempertandingkan nomor ganda. Lebih lanjut dirinya mengatakan antusias peserta cukup tinggi dalam gelaran turnamen bulu tangkis. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya peserta perwakilan masing-masing alumni yang ambil bagian. Dirinya berharap kegiatan bulu tangkis ini akan rutin dilaksanakan dalam memperingati hari ulang tahun Ika Semaga. Dari angkatan 85 sampai dengan tahun 2016, tapi dari seluruh angkatan itu tidak semua yang ikut, karena kan ada beberapa alumni yang masih belum mengetahui adanya pertandingan ini. Harapan dengan adanya turnamen Bapintang ini, yang satu pertama kita sehat, dan kedua kita nyutiki silaturahni antara alumni di SMA 3. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.